PEMKOT SAMARINDA Beberapa waktu lalu, pemerintah kota Samarinda telah meninjau kawasan tepian mahakam yang kerap dijadikan angkringan pada malam hari. Kini, Pemkot Samarinda telah menetapkan hanya 27 pedagang tepian yang mendapatkan izin untuk diperbolehkan berjualan. Diketahui, dari 27 pedagang yang diperbolehkan berjualan, masih ada ratusan pedagang yang belum mendapatkan izin. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Arba In menegaskan, pihaknya masih memberikan ruang bagi wali kota Samarinda untuk mengatur sistem pemerintahannya. Namun, sebagai wakil rakyat, dirinya siap pengevaluasi kinerja wali kota tersebut apabila terdapat kekeliruan. Arba In juga mengaku, hingga kini belum ada aduan dari pedagang yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah kota terkait pemberian izin. Ada evaluasi, dan kita sementara ini memberikan ruang itu untuk pemerintah baru, coba dulu berbuat, baru kita juga melihat bagaimana sistem kebijakan yang dibuat untuk ke depannya. Karena ini adalah sesuatu peran aktif dari pemerintah kota untuk memperbaiki sistem perekonomian ataupun sistem usaha, bahkan juga dalam tata kota, tata ruang yang baik berkenaan dengan lingkungan di kota Samarinda. Tak hanya itu, Arba In juga meminta, kawasan di sepanjangan tepian Sungai Mahakam sudah seharusnya menjadi ruang terbuka hijau. Pasalnya, tepian kini telah menjadi wilayah zero toleransi sesuai yang ditetapkan oleh Kapolresta Samarinda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!